Saya ingin sampaikan bahwa kami beruntung karena holding ini adalah holding yang cukup lengkap. Holding ini terdiri dari holding-holding yang bergerak, anak-anak usaha yang bergerak di bidang industri asuransi dan penjaminan. Di sisi kirinya dan di sisi kanannya kami mempunyai existing anak-anak usaha yang bergerak di bidang asset management, bahan TCB investment, dan financial advisory. Dan kapital market di sana kami punya bahana sekuritas. Dua kombinasi holding ini, dua kombinasi anak-anak usaha ini diharapkan akan memberikan efek yang bagus bagi profitabilitas bahana secara konsolidasi ke depannya. Ini yang sedang kami susun roadmap bisnisnya, tata kelolahnya, kemudian review tax managementnya. Saya kira itu mungkin yang kami bisa sampaikan pada saat ini. Pada awal-awal terbentuknya holding dalam kerangka konsolidasi awal. Iya, Pak selain mendapatkan PMN dari pemerintah, bagaimana penguatan struktur modal untuk anggota holding BMN asuransi? Iya, untuk saat ini kami sudah mendapatkan hasil audit untuk beberapa anak perusahaan kami. Dan ada satu, dua yang masih dalam proses audit tahunan. Dari sana kami melihat bahwa tingkat kecukupan modal di masing-masing anak usaha, khususnya di bidang asuransi dan penjaminan, berada dalam keadaan stabil, dalam keadaan baik. Itu yang cukup menggebirakan bagi kami. Tapi ke depannya, sebagaimana dipahami bersama, industri asuransi dan penjaminan ini cukup challenging, cukup menantang dari sisi modalannya. Ini membedakan dengan bank, karena model bisnisnya significantly berbeda. Jadi penguatan terhadap struktur pemodalan baik di sisi RBC maupun di sisi gearing ratio untuk penjaminan, itu terus kami pelajari, kami review, dan akan come up dengan satu struktur pemodalan yang benar-benar kuat agar mampu melopang perusahaan bisnis yang bagus. Dengan permodalan yang baik, dan gearing RBC yang baik, dengan gearing ratio yang baik, maka kami bisa kompetitif, bisa berekspansi dengan cukup leluasa di market.